Hai JT Lovers, balik lagi dengan saya Eka di channel YouTube JT Indonesia. Untuk kali ini, JT lagi ada kedatangan barang baru nih, yaitu JT Group 2. Produk ini sangat membantu kamu untuk berbagai kegiatan online, contohnya meeting online, pembelajaran online, live streaming, dan banyak banget. Selain itu, JT Group ini juga bisa menjangkau meeting lebih dari 25 orang di dalam satu ruangan, teman-teman. Nah, penasaran apa saja fitur-fitur dari JT Group 2 ini? Simak video ini sampai habis. Oke, kita bahas dulu dari packaging-nya, teman-teman. Packaging-nya cukup simple ya, teman-teman, untuk sebuah video conference atau group. Di sini ada keterangan untuk namanya dia 4K Video Conference System. Jadi, untuk JT Group 2 ini, dia sudah dilengkapi dengan resolusi 4K Ultra HD, yang artinya kualitas videonya jauh lebih jernih, teman-teman. Lalu, di bawah ini ada websitenya dari JT. Di situ, teman-teman bisa lihat barang-barang lain dari JT, dan bisa juga untuk melihat spesifikasi lebih lengkapnya untuk JT Group 2 ini di www.jt.id. Sudah pasti, untuk semua produk JT, garansinya dia 2 tahun ya, teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita coba unboxing produknya. Untuk yang pertama, teman-teman akan dapat bracket, seperti ini, teman-teman ya. Jadi, untuk dipasang di dinding atau di langit-langit ya, teman-teman, seperti ini. Buku panduan penggunaan, seperti ini. Dan garansi ya, teman-teman ya. Buku panduan penggunaan dan garansi. Lalu, teman-teman dapat hub, seperti ini. Nah, jadi dia untuk hub-nya, dia punya spesifikasi input dengan besaran 12V per 1A, teman-teman, di belakang sini. Dan selanjutnya, teman-teman akan mendapat 2 mikrofon, teman-teman. 2 mikrofon tambahan, seperti ini. Nah, 2 mikrofon ya, teman-teman ya. Jadi, untuk penyambungannya, dia nanti menggunakan jack 3,5 mm ya, teman-teman. Lalu, untuk mikrofon ini, dia mampu menjangkau dari sumber suara sejauh kurang lebih 3 meter ya, teman-teman. Jadi, dalam satu ruangan, mikrofonnya cukup ditaruh di tengah, nanti dia bisa menjangkau suara kurang lebih 3 meter jauhnya. Ini dapat 2. Lalu, selanjutnya. Nah, teman-teman dapat speakerphone, seperti ini ya, teman-teman ya. Dan sebenarnya untuk speakerphone ini, dia sudah dilengkapi dengan built-in mikrofon ya, teman-teman ya. Jadi, dia punya 8 titik mikrofon yang berfungsi untuk menangkap suara dari berbagai arah, teman-teman. Jadi, untuk mikrofon tambahan ini, dia sebagai opsional saja, kalau misalnya meetingnya dia skala besar, wajib menggunakan mikrofon eksternal seperti ini. Tapi, jika meetingnya dengan skala kecil, dia cukup untuk menggunakan speakerphone seperti ini, teman-teman ya. Lalu, teman-teman juga akan dapat beberapa kabel di sini. Nah, di sini ada kabel tipe DP kabel. Portnya seperti ini ya, teman-teman ya. Seperti ini. Ini juga sama ya, teman-teman. Jangan dapat 2 DP kabel. Dengan ukuran yang sama dan panjang yang sama juga. Lalu, teman-teman dapat type C to USB, teman-teman ya. Sorry, USB to type C ya, teman-teman. Lalu, kabel power. Kabel power. Sebuah remote. Baut. Dan... Dan 2 kabel jack 3,5 mm ya, teman-teman ya. Ini nanti fungsinya untuk menyambungkan mikrofon ke speakerphone nanti. Dan yang terakhir. Dan yang terakhir, teman-teman akan dapat JT Group 2-nya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, berikut untuk kelengkapan dalam satu paket pembelian JT Group 2, teman-teman. Yang pertama, dapat buku panduan di sini. Buku panduan. Yang kedua, dapat bracket. Lalu, ada kabel power. Speakerphone hub. 2 mikrofon eksternal. Lalu, ada kabel jack 3,5 mm. Ada 2. Lalu, ada USB to type C. Ada 2 kabel DP. Lalu, ada remote, baut. Dan pastinya dia dapat kameranya, teman-teman ya. Oke, kita bakalan coba untuk setup dulu ya, teman-teman, untuk JT Group ini. Sebelum memasang pada kabel power, pastikan untuk semua kabel-kabel pada hub sudah terpasang dengan rapi ya, teman-teman. Oke, kita coba pasang dulu. Di sini ada 2 kabel DP. Dan di belakang, di hubnya ini, di belakangnya dia ada 2 port untuk DP1 dan DP2, teman-teman ya. Seperti ini. Oke, kita coba pasang ya, teman-teman. Untuk panjang dari kabel DP ini, dia panjangnya 5 meter, teman-teman, yang masing-masing. Coba buka dulu. Oke. 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 Nah, untuk DP kabel yang kedua, dia terhubung ke kamera ya, teman-teman. Jadi, untuk DP kabel ini fungsinya untuk menghubungkan USB hub ke speakerphone dan kamera, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini untuk tampilan awalnya. Sudah terhubung untuk kabel DP-nya antara speakerphone dan kamera. Untuk selanjutnya, kita akan siapkan untuk menghubungkan USB to Type-C ke laptop ya, teman-teman ya. Laptop, kita siapkan dulu laptop. Di sini. Iya. Oke. Untuk Type-C-nya, dia terhubung ke USB hub-nya juga ya, teman-teman ya. Seperti ini. Lalu, dikunci ya, teman-teman ya. Kita putar. Oke, misalnya. Kita sambungkan USB-nya ke laptop, teman-teman. Siap. Lalu, untuk sebagai opsional, kita bisa tambahkan microphone eksternal di sini ya, teman-teman ya. Kita menggunakan kabel jack 3,5mm. Oke. Kita pasang seperti ini ya, teman-teman. Oke. Di sini sudah tersetting semua ya, teman-teman. Sudah tersetup dari kamera, speakerphone, dan microphone eksternalnya, teman-teman. Dan juga untuk USB, untuk laptop, dia sudah terhubung dengan sempurna. Lalu, yang terakhir, kita akan colokkan menggunakan kabel power, teman-teman. Ini kita sambungkan dulu kabel power ke adapter. Lalu, kita sambungkan untuk kabel power ini ke port di USB hub bagian belakang sini ya, teman-teman. Oke, sudah. Oke, sudah terpasang semua. Lalu, video GT Group-nya akan bereaksi seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi, dia sudah mulai menyalakan. Dia sudah mulai menyala sendiri ya, teman-teman ya. Oke, kita coba dulu untuk videonya dia berfungsi atau tidak ya, teman-teman ya. Menggunakan remote ini. Untuk remote ini, dia menggunakan baterai AAA, teman-teman. Oke, kita buka dulu di sini. Kita pasang dulu baterai. Oke, remote ini fungsinya banyak banget ya, teman-teman ya. Di sini ada tombol power, terus ada PTZ reset. Jadi, ini mereset awal untuk settingannya. Terus ada kamera select. Jadi, kalau misalnya pengguna punya dua kamera GT atau lebih, satu remote ini bisa menjalankan di berbagai kamera, teman-teman ya. Di sini ada tombol preset, 1 sampai 9. Jadi, nanti ini fungsinya untuk mengunci preset, nanti kita coba contohkan. Lalu ada reset. Di sini fungsinya untuk menghapus preset yang sudah tersimpan. Jadi, fungsinya up-down ini untuk mirror. Lalu di sini ada tombol arah. Ini fungsinya untuk mengatur arah kamera, kita coba. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, atas, bawah, kanan, kiri. Dan untuk perputaran dari GT Group 2 ini, untuk perputaran horizontalnya, dia sanggup sampai 350 derajat, teman-teman. Dan untuk vertikalnya, dia ke atasnya sini, dia bisa sampai 180 derajat, teman-teman. Jadi, sangat-sangat fleksibel ya. Terus di sini ada tombol back atau kembali. Di sini ada tombol menu. Menu ini ada beberapa fitur, teman-teman ya. Di kamera GT Group 2 ini, nanti kita coba kasih lihat juga. Di sini ada tombol volume min. Jadi, untuk mengurangi volume di speaker. Di sini ada untuk volume plus. Untuk menambah volume. Jadi, untuk menambah volume di speakerphone. Lalu ada tombol mute dan tombol unmute. Ada zoom slow. Jadi, ini berfungsi untuk meng-zoom objek secara pelan ya, teman-teman. Dan ada zoom fast. Di sini untuk men-zoom objek dengan sangat cepat, teman-teman. Nanti kita coba kasih lihat videonya ya. Dan ada juga tombol fokus. Di sini ada auto, manual, far, dan near. Jadi, kalau misalnya objeknya dia jauh, kita tinggal klik aja tombol far. Nanti dia akan memulai, dia akan secara otomatis mengganti fokusnya di jauh, teman-teman ya. Sebaliknya, untuk yang near, dia mengganti fokus objek ke near, ke dekat, teman-teman. Terus ada bright plus dan bright mean. Ini fungsinya untuk mempercerah kualitas video pada GT Group 2. Terus ada mirror. Ini mirror ini fungsinya untuk mirroring juga. Sama seperti yang up and down tadi. Cuma untuk yang mirror itu di horizontalnya, teman-teman. Jadi, kanan dan kiri ya. Kalau up and down itu atas-bawah, kalau yang mirror ini dia kanan dan kiri, teman-teman. Terus ada image mode. Di sini juga ada preset warna atau preset gambar yang akan ditampilkan di GT Group 2 ini. Jadi, ada beberapa mode, ada beberapa mode preset yang bisa kita ganti-ganti nantinya. Oke, kita coba nyalakan untuk speakerphone-nya, teman-teman. Di belakang speakerphone-nya di sini ada keterangan tombol power dan tombol bluetooth ya, teman-teman. Dan dia juga sudah built-in baterai, teman-teman. Jadi, kalau misalnya teman-teman nggak menggunakan kabel hub-nya atau USB hub di sini, dia bisa menggunakan penyandingan dengan bluetooth, teman-teman. Oke, kita coba nyalakan di sini. Kita klik kurang lebih 2 detik ya. Untuk penampilannya seperti ini, teman-teman. Dan tombol-tombol pada speakerphone di sini, dia juga ada di remote ya, teman-teman. Jadi, fungsinya dia sama. Jadi, kalau misalnya kita lagi nggak pegang remote, mungkin atau remote-nya terlalu jauh dari kita, kita bisa setting menggunakan tombol di speakerphone ini, teman-teman. Jadi, contohnya kita mau arahin kameranya. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini remote-nya saya taruh di sini. Kameranya juga bakal ikut bergerak, teman-teman ya. Kita coba ke home. Jadi, dia kembali ke awal. Seperti ini, teman-teman. Lalu ada preset di sini berbeda dengan yang remote. Untuk yang remote, dia bisa sanggup untuk menyimpan preset sampai 9 angka. Kalau di speakerphone dia, cuma bisa 2G, teman-teman ya. 2 preset. Oke, terus ada zoom out, zoom in. Zoom in, zoom out. Lalu ada tombol untuk menambah volume dan mengurangi volume. Lalu ada tombol untuk mute dari speakernya. Lalu ada tombol untuk mengangkat telepon, menu. Dan untuk microphone eksternalnya, dia sudah menyala seperti ini ya, teman-teman. Menyala berwarna hijau, yang artinya microphone-nya juga sudah berfungsi, teman-teman. Jadi, kalau kita klik tombol gambar microphone di sini, dua-duanya akan berwarna merah, dan di speakerphone-nya juga akan berwarna merah seperti ini, teman-teman. Yang artinya, untuk semua microphone-nya, dia bakalan ter-mute, teman-teman ya. Kalau mau menyalakan, kita bisa pencet tombol di speakerphone atau di microphone-nya, seperti ini. Nah, dia akan kembali berwarna hijau. Dan pada remote, juga bisa ya, teman-teman ya, di sini. Di sini ada tombol untuk mute microphone, teman-teman. Kita klik sekali. Nah, dia bakalan mute semua, teman-teman. Jadi, microphone eksternal ini sebagai tambahan ya, teman-teman ya. Dan untuk speakerphone-nya tadi, saya sudah jelaskan, dia sudah dilengkapi dengan built-in microphone. Dia punya delapan microphone di empat titik, teman-teman ya. Jadi, setiap titiknya dia punya dua microphone yang berfungsi untuk memperjelas suara, untuk menangkap suara dari berbagai sudut. Yang artinya, dia sudah punya fitur omnidirectional mic. Dan masing-masing dia punya dua microphone, teman-teman. Jadi, untuk kualitas suaranya jauh lebih cernih nantinya. Oke, kita coba untuk bandingkan kualitas video bawaan dari laptop dan video dari GT Group 2 ini, teman-teman. Di sini, saya sudah merekam menggunakan aplikasi zoom dan menggunakan kamera bawaan dari laptop, teman-teman. Oke, kita coba ganti untuk pilihan kameranya, teman-teman. Di sini ada video group 2, GT Group 2. Kita ganti dengan cara kita klik tombol panah di sini, teman-teman. Lalu ada GT Group 2 kamera di sini, teman-teman. Oke, kita coba klik. Untuk kualitas videonya seperti ini, teman-teman. Dan tadi sudah dijelaskan juga, untuk GT Group 2 ini, dia punya kualitas resolusi sampai 4K, teman-teman. Jadi, 4K, Ultra HD juga. Jadi, teman-teman bisa mengaktifkan fiturnya di sini, teman-teman. Kita klik lagi, lalu kita buka video setting. Lalu kita nyalakan HD di sini, teman-teman. Kita klik. Nah, ini langsung kerasa banget perbedaannya dari yang sebelumnya. Di sini sudah mode HD, teman-teman, jadi sudah jauh lebih bagus, ya, untuk kualitas kameranya. Kita coba klik zoom. Di sini, ya, teman-teman, ya. Kita coba zoomnya. Di sini ada keterangan zoom slow, jadi fungsinya dia seperti ini, teman-teman. Nah, dia akan mendekat dengan lambat, teman-teman. Kita coba zoom out slow. Seperti ini. Nah, kita coba untuk zoom fast, teman-teman. Jadi, kita akan kerasa bedanya. Nah, untuk zoom fast, dia cukup cepat, ya, teman-teman, ya, untuk proses pengezoomannya. Dan, teman-teman, juga bisa untuk mengatur fokusnya, teman-teman. Kita coba klik manual di sini. Manual, lalu kita klik near atau far, teman-teman. Nah, ini untuk fokusnya dia sudah berbeda, teman-teman, ya. Jika masih blur, teman-teman, mungkin bingung cara untuk mengatur fokusnya. Kita tinggal klik aja sekali tombol auto. Nah, dia akan secara otomatis mendeteksi fokus yang akan ditampilkan pada kamera video, teman-teman. Dan, di sini ada bright plus dan bright mean. Ini fungsinya untuk mempercerah kamera. Maksudnya, mempercerah kualitas kamera. Nah, di sini kita coba klik tombol bright. Kalau kita klik tekan, bright mean, dia akan merdup. Lalu, kita coba bright plus untuk tambahin intensitas cahayanya, teman-teman. Biar dia sedikit lebih cerah. Nah, seperti ini. Oke. Image mode, ini tadi preset, ya, teman-teman, ya. Jadi, mode gambarnya, videonya. Nah, ini mau yang mau diterang. Lebih terang-terang banget. Lalu, ada sedikit soft. Tinggal di-pdacen, nanti fungsinya. Ya, pakai mode yang apa. Oke, mirror. Nah, ini untuk berputar. Mirror antara kanan dan kiri. Up and down. Ini fungsinya. Up and down. Up and down. Di sini fungsinya untuk memutar atas-bawah, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi, kalau misalnya dia dipasang di area langit-langit, dia bisa menyesuaikan seperti ini, teman-teman. Oke, kita coba tombol preset juga di sini. Kita coba tombol preset. Kita coba kunci, ya. Mungkin di area sini, teman-teman, kita klik tombol preset sekali. Lalu, kita klik tombol 1. Atau nomor berapapun yang akan disimpan, ya, teman-teman. Kurang lebih 5 detik. Jika sudah. Kita coba cek. Kita coba balikkan ke sini dulu. Lalu, kita klik tombol 1. Dia akan kembali ke penguncian yang tadi. Kita coba penguncian yang kedua. Kita coba di nomor random, ya, teman-teman. Kita coba di sini. Sorry. Di sini. Dan menggunakan zoom, ya, teman-teman. Di sini. Oke, di huruf ini, ya, teman-teman. Oke. Kita klik tombol preset. Preset. Lalu, kita klik tombol angka nomor 8, misalnya. Kurang lebih 5 detik, ya. Oke, sudah. Kita coba balikkan lagi. Kita coba zoom out. Lalu, kembali ke saya lagi. Nah, sini. Kita klik tombol. Oke, selamat. Selamat. Nah. Dia akan kembali ke titik kita waktu simpan, ya, teman-teman. Jadi, zoom-nya juga pasti sama. Dan, untuk titik-nya juga pasti sama. Jadi, fungsinya nanti kalau misalnya ini dipakai untuk meeting dalam skala. Mereka besar. Jadi, kita tinggal klik tombol-tombolnya untuk mengarahkan ke pembicara, ya, teman-teman. Jadi, karena dia sudah dilengkapi dengan speaker dan microphone dalam satu paket pembelian. Jangan lupa untuk mengganti microphone dan speaker-nya menggunakan JT S6 ini, ya, teman-teman. Jadi, JT S6 ini dia sebagai speakerphone dari JT Group, teman-teman. Kita ganti ke JT S6. Kita ganti ke sini juga. Nah. Oke, jadi, untuk kualitas suaranya akan seperti ini, teman-teman. Test, 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 test. Nah, di sini ada indikator kalau ada suara yang masuk, ya, teman-teman, ya, pada logo microphone ini. Jadi, kalau kita klik sekali tombol microphone di sini, kita klik sekali tombol microphone-nya, kita akan mute, teman-teman, ya. Jadi, dia nggak akan ada indikator suara yang masuk, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kita mau mute, nggak perlu kita menggunakan laptop atau menggunakan komputernya untuk klik mute di sini. Jadi, kita cukup tekan tombol pada microphone-nya, microphone eksternal atau pada speaker-nya, ya, teman-teman, ya. Kita coba nyalakan lagi. Sekali. Nah, dia baru ada indikatornya lagi, teman-teman, ya. Jadi, pada JT Group 2 ini, dia juga sudah dilengkapi dengan HDMI, teman-teman, ya. Jadi, untuk JT Group ini, dia juga sudah dilengkapi dengan port multimedia interference seperti ini, ya, teman-teman, ya. Lalu, ada port RS-465 dan RS-232, teman-teman, ya, di sini, ya. Untuk JT Group 2 ini, dia juga sudah dilengkapi dengan 12x optical zoom, teman-teman. Jadi, untuk pengzoomannya, dia cukup jauh, ya, teman-teman, ya. Dengan resolusi 4K, jadi, zoom-nya dia sudah jauh dan ditambah untuk resolusi 4K, kualitasnya jauh lebih mantap, teman-teman. Kita coba cek untuk kualitas dari audio di speakerphone ini, ya, teman-teman, ya. Kalau, Mas Ani, dengar, ya? Iya, iya. Berikut kualitas dari suara dari speakerphone di JT Group 2 ini, teman-teman. Coba tes, Mas Ani. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini adalah hasil suara dari JT Group 2, ya, siap. Terus, kita juga bisa untuk mengatur volumenya, ya, teman-teman, ya, di volume ini. Nah, di sini, di remote, tombol gambar speaker, di sini, ya. Coba naikin. Jadi, kalau kita tambahin volumenya, indikator perwarna biru akan menambah seperti ini, ya, teman-teman, ya. Ters lagi, Mas Ani. Ters, Ters, 1, 2, 3. Ini adalah hasil dari JT Group 2. Oke, siap. Sudah? Jadi, speakerphone ini, dia punya daya output sebesar maksimal di 5W, teman-teman. Untuk output 5W tersebut, dia sudah cukup banget untuk memenuhi seluruh ruangan, ya, untuk suaranya, teman-teman. Dan, untuk speakerphone ini, dia juga tadi sudah saya sebutkan, sudah dilengkapi dengan Bluetooth. Jadi, kalau misalnya kita tidak mau pakai kabel DP-nya, kita coba cabut di sini, ya. Nah, dia masih bisa menyala, teman-teman, karena dia sudah built-in baterai, ya, teman-teman, ya. Jadi, kita coba sambungin dulu menggunakan Bluetooth. Kita coba pakai di Bluetooth-nya laptop, di sini. Jika sudah tersambung, dia akan mengeluarkan suara tersebut, ya, teman-teman. Dan, untuk indikatornya, dia berubah berwarna hijau. Jika belum terhubung, indikator akan berwarna biru bergedip-gedip, ya, teman-teman, ya. Yang artinya, dia masih belum ada penyambungan sama sekali lagi. Karena penyambungan dari kabel yang tadi disambungkan sudah dilepas, teman-teman. Kita coba test kualitas suaranya untuk memutar lagu, teman-teman. Oke, ini... Indikator volume-nya, ya, teman-teman, ya. Jika kita klik tombol volume min, Nah, dan berwarna merah seperti ini, artinya dia sudah habis, teman-teman, ya, speaker-nya. Jadi, ini volume paling minim, ya, teman-teman, ya. Kita coba tambahin lagi. Volume 1, 2, 3, 4, 5. Itu tadi volume full dari speakerphone dari GT ini, ya, teman-teman, yang namanya dia S6, teman-teman. Dan kita bisa langsung mute speaker-nya menggunakan tombol di sini, teman-teman. Kita coba nyalain lagi. Oke, ini tadi unboxing dan juga review singkat dari produk GT Group 2 ini, teman-teman. Jika ada pertanyaan lebih lanjut seputar GT, bisa tulis di kolom komentar atau hubungi nomor di bawah sini, teman-teman. Oke, saya Eka pamit, sampai bertemu di video tutorial selanjutnya. Dadah!